Intro Rencana normalisasi sungai di wilayah timur Kabupaten Cirebon tersebut diungkapkan Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin saat melakukan pengecekan banjir di Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon kamis siang. B. yang melihat langsung pemukiman yang dipenuhi lumpur akan mengirimkan surat ke Kementerian PUPR terkait normalisasi 5 sungai penyebab banjir. Bahkan B. yang mengecek aliran sungai mendapati pendangkalan dan penyempitan tanggul sungai hingga air kiriman dari hulu mudah meluang. B. akan memastikan normalisasi sungai berlangsung pada tahun ini untuk mencegah terjadinya banjir yang menyebabkan 9 kecamatan terendam banjir berulang. 5 sungai yaitu sungai Cisanggarung, Ciberes, Singaraja, Cijurai, dan Sungai Ciputi akan dikeruk dasarnya dan dilebarkan serta ditinggikan tanggulnya. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi banjir saat terjadi kiriman air dari wilayah hulu. Saya akan berpisah kepada Menteri PUPR untuk dilakukan normalisasi dan juga pada revitalasi tanggul-tanggul yang sudah cukup tua umurnya. Jadi memang desainnya sudah cukup untuk tahun ini. dan ada 5 sungai yang akan dinormalisasi pada tahun ini yaitu sungai Ciberes, sungai Ciputi, sungai Cingaraja, sungai Cijurai, dan sungai Ender. Itu yang mudah-mudahan setahun ini agar masyarakat tidak terkena banjir tahunan. Jadi jangan menjadi tradisi kalau bisa kita hentikan banjir ini. Sementara pada kesempatan itu, B. pun menjumpai para pelajar yang tengah melakukan kerja bakti di sekolahnya. Para siswa menaruh harapan agar banjir tidak kembali terulang agar mereka dapat bersekolah dengan nyaman. Lagi ngapain ini sekarang? Lagi ngantri basok. Ngantri basok. Dari siapa basoknya? Dari Bapak Gubernur. Dari Bapak Gubernur. Kenapa dikasih basok? Lagi pada beres-beres? Ya, lagi pada beres-beres banjir. Oh, kenapa sekolahnya? Kenapa itu banjir. Kenapa banjir? Lumpur semua ya ini ya? Oh, udah berapa hari nggak sekolah? Dua. Dua hari? Sama hari ini berarti? Satu hari? Dua. Dua? Sabtu sama sekarang. Sabtu sama sekarang. Pengen cepat sekolah nggak? Pengen. Sering nggak kena banjir sekolahnya? Sering. Apa sih yang menjadi? Pada kesempatan itu, PJ Gubernur pun mendatangi dapur umum di Kecamatan Walet dan berharap bisa mencukupi kebutuhan para korban yang terdampak. Wahyuibisana, RCTV, Cirebon. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.